Selepas ASEAN Leaders' Meeting, pada Sabtu 24 April lalu, Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan PM Kamboja Hunsheng. Pertemuan tersebut digelar di Multiple Force Room, Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Di dalam pertemuan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan empat isu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangan terkait pertemuan bilateral tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin negara bertukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Terdapat empat isu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan tersebut. Pertama, mengenai kerjasama kesehatan. Bapak Presiden menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerjasama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan. Ujarnya, peluncuran Joint Venture Dynamic Argon yang merupakan hasil kerjasama antara salah satu perusahaan farmasi di Indonesia dengan mitranya di Kamboja pada tahun 2019 lalu, merupakan awal yang baik bagi kerjasama kesehatan antara kedua negara. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Hun Sen untuk perluasan investasi BUMN dan swasta Indonesia di bidang farmasi dan peralatan kesehatan di Kamboja. Sementara isu kedua yang dibicarakan keduanya ialah kerjasama ekonomi untuk pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan tersebut mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara antara lain dengan adanya jalur pengiriman langsung antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut. Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja, antara lain untuk sistem pengkereta apian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, kebutuhan kapal tunda tikpot, dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN Konstruksi di Indonesia. Imbu Menlo Retno Lebih jauh, kedua pemimpin negara juga membicarakan kerjasama pertahanan di mana Presiden Jokowi Dodo berpandangan bahwa kerjasama di bidang ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya melalui perluasan kerjasama Army to Army, serta mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personil militer kedua negara. Terakhir, Presiden menyampaikan perlunya sinergi antara Indonesia, Kamboja, dan Thailand, di mana pada tahun 2022 mendatang, tiga negara Asia Tenggara tersebut akan menjadi ketua di sejumlah organisasi. Indonesia menjadi ketua G20, Kamboja menjadi ketua ASEAN, dan Thailand menjadi ketua APEC. Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan agar terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, baik dari sebuah kupunya wenggaraan maupun substansinya, tandasnya.